Oke, saya Ibn Utafek Juwaryanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim. Saya ada di Samarinda dan dijanjikan ketemu sama bakal calon gubernur Kaltim, Dr. Haji Rudi Masud. Sudah ketemu tadi dan dijanjikan kita wawancara di rumah abangnya Pak Hasan Rudi Masud. Tunggu wawancara saya dengan Pak Rudi Masud. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibn Utafek Juwaryanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim. Hari ini saya ada di Samarinda. Saya kencan sudah lama, tapi karena beliau waktunya begitu keluar biasa kerodit, baru hari ini. Tadi pagi sudah sempat ketemu, tapi nyari tempat yang pas, akhirnya diterima di salah satu rumah kakak beliau di Samarinda. Siapa dia? Bapak Dr. Haji Rudi Masud. Bakal calon gubernur Kaltim yang insya Allah gubernur Kaltim. Betul? Amin, insya Allah. Kita di ruang makan beliau. Selamat siang, abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Taufik. Siap. Rupanya namanya Bang Taufik Ismail. Siap, siap. Ismail Taufik Ibnu atau Ibnu Ismail Taufik? Ibnu Taufik Juwaryanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim. Woy, sengalpiki. Siap. Siap. Gimana mas, apa kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik Pak Rudi Masud. Siap. Jadi begini Pak, kita ini mau tanya-tanya ya. Karena ini kontestasi sudah mau jalan dan Pak Rudi Masud menjadi salah satu kontestan di Pilgub Kaltim. Saya tahu semua orang sudah tahu, tapi saya kepingin tanya lagi. Sebenarnya profil Pak Rudi ini siapa sih? Dari berapa bersaudara? Banyak kayaknya Bang ya. Saya lumayan, saudara. Boleh cerita Pak Rudi. Ya, pertama saya anak nomor lima dari delapan bersaudara. Oke. Saudara kami, empat laki, empat perempuan. Empat laki, empat perempuan. Siap. Jadi saya anak nomor lima, saya kebetulan diberikan amanah 2019 dan 2024 ini oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Oke. Untuk mengabdi di Senayan. Nah, begitu Bang. Anggota DPR RI. DPR RI, Alhamdulillah. Kemarin di Komisi Tiga sampai sekarang. Komisi Tiga. Pernah di Komisi Tujuh juga? Pernah di Komisi Tujuh di awal. Macem-macem. Pak Rudi, jadi langsung aja deh. Siap. Ini kalau saya mau tanya ini. Kalau orang secara ekonomi sudah mapan, secara sosial sudah mapan, keluarga juga saya lihat harmonis. Alhamdulillah. Ini kalau saya ini ribet-ribet amat nyalon gubernur begitu. Ya. Sebenarnya ini apa niatnya Pak Rudi? Ya, yang pertama Bang, bahwa Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhin ya Bang ya. Ya, ya, ya. Hari ini kami masuk dalam dunia politik. Bukan untuk mencari sesuatu ataupun untuk mengambil sesuatu. Tidak untuk mengambil sesuatu atau mencari sesuatu. Karena sesuatu yang dianggap banyak orang sebenarnya sudah ada di Pak Rudi. Semuanya ada. Dan tugas kami hari ini adalah untuk bisa memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu untuk masyarakat Kalimantan Timur. Hal yang tertinggi adalah Bang bagaimana satu kita ini merupakan tanggung jawab sosial kita. Ini tujuan utama adalah tanggung jawab sosial. Ya. Jadi pastikan ini adalah untuk pengabdian kepada masyarakat Kalimantan Timur. Khususnya Bang, karena saya lahir, besar, dan mencari hidup berinteraksi dengan seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Di 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Ini-ini kalau saya ingat teori Maslow ini kan. Siap Bang, siap. Ada 5 hirarki kebutuhan manusia. Dari fisiologis, ekonomi, kebutuhan makan, cinta, kasih sayang, rasa aman, harga diri, sudah. Semuanya sudah. Tinggal yang terakhir adalah merasa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Kirakan begitu? Setuju. Ini cocok dengan filosofi masyarakat menaduk. Orang hidup itu untuk menghidupkan manusia yang lainnya. Kami orang muslim diajarkan adalah hairun nas ampau humlin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah untuk bermanfaat buat manusia yang lainnya. Begitu. Jadi clear ya. Dan saya luar biasa ya. Saya kenal beliau ketemu itu pas waktu kita buka puasa ya. Jadi saya diundang buka puasa di pulau atas. Waktu itu beliau dikerumunin ribuan orang. Buka bersama dan luar biasa. Waktu itu saya ini apa? Saya bilang gitu. Dan rupanya itu sudah kegiatan yang berkali-kali. Puluhan beribu? Iya kan? Dan itu bukan waktu itu aja kan Pak Rudi. Sudah berpuluh-puluh tahun Bang. Artinya kalau beliau ini demi kontestasi berbagi sesama itu enggak seperti itu. Jadi itu sudah dilakukan seperti hajat yang rutin keluarga begitu ya? Itu agenda. Agenda rutin. Agenda tahunan memang. Iya, iya. Dan itu dilakukan bukan hanya buat saya saja. Tapi memang sejak orang tua kami, kakek nenek kami memang sudah begitu modelnya. Jadi ini adalah warisan budaya yang diwariskan kepada turun-menurun kepada kami semuanya Bang. Insya Allah Bang. Pertama rezekinya insya Allah dilancarkan. Dan ada saja jalannya untuk kita berbuat yang baik buat masyarakat kita Bang. Amin. Dan dulu waktu itu kita terima juga selain ngobrol, dipunya kesempatan. Kami diajak ngobrol juga di tempat makan. Dan hari ini saya sebagai insan pers ya, tribun Kaltim, beliau respect terhadap pers, respect terhadap tribun Kaltim, diterima juga di ruang paling istimewa, yaitu ruang makan. Siap. Meskipun makanannya belum dibuka. Siap Bang, siap. Oke, Pak Rudy. Ini mesti dijawab Pak Rudy. Karena banyak konotasi negatif yang menyerang Pak Rudy. Tapi ini justru saya memberi kesempatan Pak Rudy untuk menjawab terkait dengan orang bilang politik dinasti, Kak. Apa, Kak. Pak Rudy. Siap. Ijin Bang pertama berkaitan dengan politik dinasti. Sebenarnya politik dinasti ini dilihat dulu. Ya. Katanya Baginda Ali bin Abi Talib. Oke. Jangan lihat siapanya. Oke. Tapi lihat apanya. Oke. Itu yang perlu dilihat. Lihat bagaimana prestasinya, bagaimana kapasitasnya, bagaimana kompetensinya. Di dalam negara yang monarki, ataupun negara yang berbentuk kerajaan, itu Bang ditunjuk otoritasnya raja. Oke. Kita ini adalah negara demokrasi. Oke. Bicaranya bukan bicara tentang dinasti politik. Tapi berbicaranya di sini adalah elektan. Iya. Bicaranya adalah pemilihan. Iya. Bukan penunjukan. Iya. Bukan. Ini pemilihan. Maka yang memilih itu adalah masyarakat Kalimantan Timur. Hmm. Adalah masyarakat Indonesia. Oke. Kalau kabupaten kota, ya masyarakat kabupaten kota itu. Oke. Ini pemilihan. Betul. Bukan penunjukan. Betul. Biar jangan keliru, jangan salah, makna daripada politik dinasti ini, Bang. Begitu. Iya, 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 Bang. Artinya begini, ini justru saya memang dalam sebuah kesempatan saya memang bertanya, apakah salah ketika kakak tertua beliau menjadi ketua DPRD Kalim, kemudian kakak beliau juga menjadi wali kota, kemudian ketika beliau juga mau maju menjadi gubernur Kalim, apa kemudian itu harus diolok dalam politik dinasti? Kan tidak ya, Pak? Saya rasa mungkin ini hanya segelintir saja. Iya, iya, oke, oke. Mungkin melihat keluarga maksud saja, Pak. Oke. Iya. Coba dilihat deh yang lainnya. Iya, iya, iya. Ditengok ya, Bang. Iya, iya, betul. Ya, menurut saya tidak sedikit yang bapaknya maju gubernur, anaknya maju bupati, dan sebagainya, dan sebagainya itu hal yang biasa. Iya. Kalau abang mau melihat, lihat PDIP. Oke, yang namanya politik, tapi ini keluarga hebat, Bang. Iya, iya, iya. Dinasti hebat ya, Bang. Iya, iya, iya. Kakeknya Presiden Republik Indonesia. Oke, oke, oke. Ibunya Presiden Republik Indonesia. Oke. Suaminya MPRRI. Ketua MPRRI. Anaknya ketua DPRRI. Ini bukan politik dinasti, Bang. Tetapi ini adalah, ini adalah politik demokrasi. Iya. Politik kita adalah sistemnya demokrasi. Dipilih, Bang. Iya, iya. Bukan ditunjuk. Artinya yang memilih juga akan melihat kapasitas dan kompetensi. Lihat kapasitasnya, lihat kapabilitasnya. Maka ada syaratnya untuk mengukur kinerja kerja orang, Bang. Hmm. Kinerja kerjanya itu, Bang, yang ukurannya adalah kompetensi dikalikan dengan energinya. Oke. Kalau punya kompetensi, tidak punya energi, nggak ada gunanya. Hmm. Punya energi, tidak punya kompetensi, juga tidak ada gunanya. Iya, iya. Punya kompetensi, tidak ada energi, tidak ada gunanya. Iya, iya. Jadi harus balance. Iya. Itu rumus untuk mengukur kinerji. Betul. Kinerji kerja kita itu, Bang. Iya, iya, iya. Artinya memang kuncinya pada kompetensi. Kompetensi, Bang. Kalau dinasi, menurut saya. Tapi abang sering jadi korban. Capek nggak sih, Bang, dikatakan KDA gitu? Saya ingin bawa masyarakat kita itu pinter. Ah, oke. Makanya anak kita, masyarakat kita ini perlu juga yang namanya pendidikan politik. Nah, ini akan nama. Tapi nanti, Bang. Siap. Oke, berarti klirnya, masyarakat harus pinter. Nanti pada visi misi, artinya tidak kemudian mengklaim. Dan orang ketika keluarganya jadi pejabat, jangan kemudian dituding menjadi politik gimnasium. Kan begitu, kan? Siap, Bang. Harus clear. Moga-moga audienya Tribun Kal Tim juga masyarakat yang cerdas. Yang cerdas. Oke. Ini menarik. Siap, Bang. Ini masih soal kontestasi. Pilihannya loh, wakilnya Seno Aji. Siap, Bang. Gapalah. Ini semestri, enggak. Begitu loh. Ini menarik loh, Pak. Pertama, masyarakat Kalimantan Timur, saya rasa sudah tahu. Mas Seno Aji ini, pertama, orangnya baik hati. Oke. Yang kedua, memang kami ketemunya pada saat kegiatan Pilek dan Pilpres. Saya ditunjuk sebagai tim kampanye daerah 02 dan Mas Seno Aji sebagai sekretaris tim kampanye daerah. Oke. Nah, yang menarik di sini, Bang, pertama bahwa Mas Seno Aji ini adalah salah satu pimpinan DPRD, Provinsi Kalimantan Timur, Dapilnya Kutai Kertanegara. Oke. Dan beliau juga adalah mewakilin daripada salah satu masyarakat Ika Pakarti yang ada di Kalimantan Timur. Dia adalah representatif dari itu. Oke. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, orangnya baik, orangnya cerdas, dan yang paling utama punya prestasi. Beliau adalah salah satu pimpinan DPRD, Kalimantan Timur, Dapil Kutai Kertanegara, dan memiliki suara terbanyak di Kutai Kertanegara pada saat periode 2024-2029. Jadi bukan kecelakaan politik ini? Oh, tidak ada kecelakaan politik, Bang. Semuanya ada hitungan, Bang. Oke. Oke. Kebetulan kan visnya cam semua. Ini apakah memang sengaja menggait anak-anak muda, milenial, mohon maaf nih biar gak cemburu nih ibu-ibu ini kan. Siap. Ini ganteng sama ganteng kira-kira begitu. Siap. Siap. Aman, Bang. Aman ya? Aman. Jadi, dan ada yang berubah ini? Kayaknya. Pertama, Abang harus ingat, kenapa anak-anak muda, Bang, yang maju? Iya. Pertama, anak-anak muda itu, Bang. Kalau Abang ingat bagaimana Indonesia Merdeka ini, itu di latar belakangnya diinisiasi oleh anak-anak muda di jamannya. Oke, oke. Karena setiap zaman itu kan ada masanya. Setiap masa itu ada orang ya, Bang. Iya. Pada saat itu orangnya adalah Bung Karno. Hmm. 1945, bang, inisiasi bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Hmm. Melepaskan cengkraman dari penjajahan Belanda. Oke. Dan itu dihasilnya anak-anak muda kita pada saat itu, Bang. Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Nasakhir, Agus Salim, ya kan, Bang, ya? Inilah anak-anak muda kita. Hari ini, Bang, Abang perlu ingat, Kalimantan Timur juga demikian. Oke. Anak-anak muda, Bang, yang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kompetensi, punya energi, yang muda pasti, Bang, yang punya energi. Anak-anak muda, Bang, itu adalah anak-anak yang visioner. Oke. Bicaranya tentang masa depan. Oke. Jadi Bung Karno, sekian puluh tahun, sudah mempersiapkan, Bang, untuk kemerdekaan bangsa ini. Dan itu diinisiasi oleh anak-anak muda. Oke. Catatannya, buat Bang Taufik hari ini, adalah bagaimana Bung Karno itu menyampaikan pesan kepada kita, semua pesan moralnya. Perjuangan kami lebih mudah, karena kami melawan. Berjuang dengan penjajah atau bangsa asin. Tapi untuk kalian, tentu perjuangan kalian akan jauh lebih berat. Oke. Karena berjuang, melawan bangsa sendiri. Nah, itu yang harus, Abang. Clear, clear, clear. Ingat itu. Setuju ya, Bang, ya? Setuju, setuju. Kalau nggak punya energi, gimana, Bang? Iya, betul, betul. Kalau nggak punya keberanian, gimana coba, Bang? Jadi, Kalimantan Timur butuh yang muda-muda? Saya nggak bilang begitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang muda, bicaranya tentang masa depan. Bukan masa lalu? Bukan masa lalu. Oke. Bangsa ini, Bang, adalah untuk yang masa depan. Kita akan menuju generasi emas. Iya, iya, iya. Generasi emas itu, Bang, paling tidak umur yang 50 tahun, yang paling tua. Yang 40 tahun. Lebih dari itu, Bang, gimana mau sampai ke Indonesia emas, Keltip emas? Kira-kira begitu, Bang. Kenapa nggak milih saya, Bang? Saya juga belum 50, Bang. Oh, ya, setuju kalau begitu. Bang, mestinya harus ikut di dalam kontestasi. Oke, oke. Artinya clear, Kalimantan Timur butuh energi muda, semangat muda, yang visioner. Siap. Kalimantan Timur tidak boleh melihat masa lalu. Yes. Harus melihat ke depan. Kita harus melihat masa yang akan datang, Bang. Clear. Dan ketemunya dengan Seno Aji adalah ketika waktu memenangkan Prabowo. Prabowo, Gibran. Berarti ada kisah, Bang, Pak Arud dimasuk sama Pak Seno Aji ini direstui, atau representasinya Prabowo kalau boleh saya bilang? Kira-kira saya kalau boleh menyampaikan, Bang, bahwa ingat, pemilihan untuk level gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Oke. Kalau ini tidak sinkron, tentu akan amburadul jadinya. Jadi saya ingin menyampaikan, Bang, saya tidak bilang itu adalah representatif, tetapi kami maju hari ini, Bang, adalah berdasarkan dukungan daripada Koalisi Indomaju Kim plus-plus. Kira-kira begitu, Bang. Plus-plus. Oke-keh. Apapun partai pendukungnya, tapi yang saya quote, di meja makan ini ada. Siap. Kalimantan Timur butuh yang muda. Kalimantan Timur butuh berpikir ke depan, bukan berpikir masa lalu. Dan Kalimantan Timur butuh energi-energi muda. Catatan satu buat, Bang. Apa itu? Kalimantan Timur harus melompat jauh. Hari ini Kalimantan Timur, Bang, adalah ibu kota Nusantara, yang bicaranya bukan lagi referensinya adalah provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, provinsi yang ada di Pulau Sumatera, referensinya yang ada di Pulau Sulawesi. Tapi referensinya, hari ini IKN, ibu kota Nusantara baru, Indonesia maju ini, Bang, adalah Brunei, Singapura, Malaysia, Korea, Jepang. Karena kenapa? Ini adalah ibu kota Nusantara kita, Bang. Begitu, Bang. Baik, luar biasa. Migron sudah, siapa dia sudah, Seno Aji sudah, Prabowo sudah. Oke, saya mau tanya, cita-cita sekarang. Kan percuma, orang muda, duet muda-muda ini antara Pak Rudy Masud sama Pak Seno Aji, muda. Kemudian, kira-kira, kalau dia dipercaya mendapatkan amanah daripada masyarakat Kalim, apa sih yang diimpikan beliau dan mengajak masyarakat Kalim permimpi akan menjadi seperti apa? Pertama, Abang harus tahu dulu, Kalimantan Timur ini. Oke. Kalimantan Timur ini memiliki luas 127 ribu. Apa hal dia? Ya. Anda pilih saya, Bang. 10 kabupaten kota, 105 kecamatan, 1040 kelurahan dan desa. Oke. Cuma penduduk kami nggak terlalu banyak, Bang. Jadi, apa yang harus kita harapkan kepada Kalimantan Timur ini, Bang? Pertama, Kalimantan Timur ini, satu, Bang, kita perlu maju, perlu lompatan-lompatan yang jauh ke depannya. Oke. Kalimantan Timur, Bang, adalah daerah, pertama adalah daerah yang kaya, hasil alamnya melimpa ruah. Yang kedua, masyarakatnya tentram. Oke. Hidup dengan plural, multi-eltnis, multi-agama, multi-suku, ya, Bang, dan kita hidup berdampingan. Iya, iya, iya. Tapi catatan saya yang paling utama hari ini, karena Ibu Kota Nusantara, kita akan hidup berdampingan dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Marokke. Bukan cuma itu saja. Kita masih ditambah dengan, akan hidup berdampingan dengan masyarakat global. Karena ini adalah bagian daripada Ibu Kota Nusantara. Catatan saya, Bang, hari ini, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, yang diperlukan adalah satu, sumber daya manusia. Oke. Ingat, Bang. Sumber daya. Sumber daya manusia. Orangnya dulu. Orangnya dulu yang harus diperbaikin. Oke. Jadi sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini, ingat, pesan dari Presiden Republik Indonesia ketiga. Yang bisa memutuskan rentai kemiskinan dan kebodohan, cuma pendidikan. Oke. Maka kami, hari ini, Bang Taufik perlu memahami, kami punya moto itu pertama adalah gaspol. Gaspol? Gaspol. Apa itu gaspol? Gaspol itu, kenapa harus di gaspol? Karena ada program gratis pol. Gratis pol? Oke. Maka gratis polnya itu, Bang, adalah pertama, pendidikan. Pendidikan anak-anak kita ini, Bang, sampai dengan STG itu wajib kita berikan pendidikan gratis. Tanpa kita harus memikirkan lagi biaya siswa. Kami menyerap aspirasi masyarakat Kalimantan Timur ribut dengan biaya siswa. ASN tidak dapat biaya siswa, anak-anak yang tidak berprestasi tidak dapat biaya siswa, yang tidak punya konektivitas di dalam nggak dapat biaya siswa. Sementara banyak sekali masyarakat Kalimantan Timur ini, Bang, hidupnya, mohon maaf, Bang, hidupnya, pertama, kita masih, saya tidak bilang middle, low middle income. Oke. Tetapi kira-kira masih middle. Oke. Middle ini, Bang, baru memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama saja. Oke. Hanya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier tidak bisa terpenuhin. Padahal yang punya kompetensi untuk menjadi provinsi yang medium, premium, premium middle income-nya ini, Bang, ini yang premium itu adalah Kalimantan Timur. Karena banyaknya resources kita. Yang kedua adalah karena ibu kota Nusantara. Oke, oke, oke. Jadi, yang Abang harus tahu, pertama, sumber daya manusia menjadi fundamental sekali. Untuk kita bisa hidup setara dengan masyarakat internasional itu, Bang. Oke, oke. Ini soal biaya siswa dan, istilahnya bukan biaya siswa, tapi sekolah sampai S3 gratis. Siap. Bukan biaya siswa, karena. Jadi bukan biaya siswa. Kalau biaya siswa ribet ya. Ini kan sering jadi pertanyaan orang. Pasti. Kami menyerap aspirasi, Bang. Oke. Mereka itu ribet. Pertama, biaya siswa yang dipotong. Oke. Biaya siswa yang tidak cair. Ditambah lagi, tidak dapat karena bapak ibunya adalah ASN. Ditambah lagi, tidak punya koneksi. Oke. Ya, kira-kira ada ordal ya, Bang. Orang dalam. Jadi, ini menjadi persoalan. Oke. Tapi, di saat semuanya diberikan gratis untuk anak-anak kita yang berKTP, Kalimantan Timur, apapun sukunya, apapun etnisnya, apapun bahasanya, semuanya, gratis kan semuanya punya kesempatan untuk kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sesuai dengan yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ada seleksi juga, Bang. Semuanya tidak ada seleksi, Bang. Semua gratis. Oh, gratis, Bang? Semua gratis. Ini gila, ini gubernur ini. Bukan, gila, Bang. Kalau harus punya terobosan, Bang. Iya, iya, iya. Kalau biaya siswa itu, Bang, dari zaman dulu sudah ada, Bang. Untuk apa lagi? Wah, nah ini saya ketemu calon gubernur gila. Semuanya sudah ada. Atau karena Pak Rudi tahu, kalau silpa kita itu besar? Oh, saya bukan masalah silpa kita besar. Ah, apa? Silpa ini kan, Bang, karena program-program itu tidak terplanning. Iya, iya, iya. Tidak berjalan dengan baik. Oke. Sehingga mengakibatkan itu yang terjadi. Oke. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat terobosan-terobosan, ide-ide, gagasan-gagasan yang bertujuannya untuk kepada seluruh berpihak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Oke, oke. Berpihak kepada masyarakat Kalimantan Timur. Negeri ini hadir, Bang, adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Iya, iya, iya. Clear, clear. Clear itu, Bang. Clear. Jadi tujuannya itu yang paling utama. Dan duit kita cukup, ya. Insya Allah, Bang, lebih dari cukup, Bang. Kalimantan Timur sanggup untuk membuat pendidikan sampai S3 gratis. Itu keyakinan Pak Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur. Kira-kira begitu. Insya Allah, Bang. Pendidikan gratis untuk menata fundamental membangun kal tim dengan SDM yang bagus. Siap. Satu. Dua, Bang. Yang kedua apa? Yang kedua, gaspolnya, Bang, adalah berkaitan dengan seragam sekolah. Oke. Anak-anak kita, Bang, seragam sekolahnya harus diberikan, Bang. Digratiskan. Cukup, duit kita, Bang, lebih dari cukup. Ya, ya, ini seringkali jadi perdebatan. Sekolahnya gratis, tapi seragamnya bayar. Ini yang diserah, Bang, Pak Rudi. Ini seragamnya gratis, Bang. Oh, gratis, oke. Seragamnya gratis. Yang ketiga, makan siangnya gratis. Wah, ini linier dengan programnya Pak Prabowo. Kami, Bang, adalah perpanjangan tangan harusnya, Bang. Jadi harus linier dengan A Pusat, Provinsi Perpanjangan Tangan, Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Oke, oke. Kita kasih gratis. Yang berikutnya, Bang, di luar daripada makan siang gratisnya, kita masih tambahkan dengan yang namanya gratis BPJS. Kesehatan, ya? Kesehatan. Oke. Jadi semua khususnya masyarakat-masyarakat miskin, yang middle low, Bang, income middle low-nya, ini harus gratis, Bang. Oke, oke. Kenapa kok susah banget, Bang? Iya, 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 iya. Iya, Bang, rumah sakit kita akan bergairah, Bang. Iya, iya. Baik swasta maupun negeri, kan, gitu, Bang. Iya, 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 iya. Nah, kira-kira begitu, Bang. Oke. Ada tiga. Sekolah gratis, makan siang gratis, seragam sekolah gratis, kesehatan BPJS. Apalagi gaspol-gaspol berikutnya? Gaspol yang berikutnya, Bang, adalah berkaitan kita punya wifi gratis. Hmm. Anak-anak muda nih denger nih. Anak-anak muda, sampaikan kepada kami, di mana di Kalimantan Timur yang belum mendapatkan BTS, belum mendapatkan jaringan. Karena kenapa program pemerintah pusat adalah yang namanya digitalisasi. Yes. Kalau tidak dapat signal gimana? Tunjukkan di mana segera kita akan pasang. Enggak perlu saya jadi gubernur, Bang. Enggak perlu kalau untuk itu. Sekarang kita bisa laksanakan itu. Kalau ini enggak nunggu Pak Rudi masuk jadi gubernur. Yes, siap. Kapanpun kalau ada yang bilang, Pak tempat saya enggak ada jaringan wifi, enggak ada jaringan internet, ngomong. Ada BTS, Bang, tidak dapat signal, ngomong. Jangan lagi Kalimantan Timur, Bang, enggak dapat signal. Tetap di mana? Kelurahannya, di mana desanya, di mana kecamatannya, di mana kebupatennya. Beres itu, Bang. Apalagi kalau jadi gubernur, akan memastikan tidak ada blank spot di Kalimantan Timur. Saya sudah sekolah 5 tahun di Senayan, Bang. Siap. Tentu konektivitasnya berbeda tentunya, Bang. Oke, oke, oke. Sekolah gratis, ragam gratis, makan siang gratis, BPJS gratis, Wifi gratis. Selanjutnya? Selanjutnya, Bang, adalah program rumah gratis. Untuk administrasinya. Bukan rumahnya, ya, Bang, ya. Administrasi. Oke, oke. Karena ada administrasi. Oke, oke. Administrasi gratis. Ini terutama untuk anak-anak muda yang baru menikah, ataupun orang-orang yang selama ini sewa-menyewa saja rumahnya, tidak ada kontraknya, Bang. Kameramen, Bang. Kameramen itu muda-muda yang belum... Insya Allah. Administrasinya gratis, Bang. Oke. Maksudnya gimana, nih? Maksudnya gimana? Administrasinya, Bang, gratis. Karena ada administrasinya. Iya, administrasi. Ya, berapa juta gitu, Bang. Itu karena kita tangguh. Oh, gitu ya? Jadi mempermudah orang Mempermudah, Bang. Mempunyai Rumah. Properti. Rumah, ya. Karena itu juga menjadi ketenteraan. Kebutuhan dasar, Bang. Betul, betul, betul. Itu kebutuhan yang disebut namanya kebutuhan papan. Siap, 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 siap. Kan begitu, Bang. Yang terakhir ini saya baca, ini. Masih adalah satu lagi, Bang. Oh, iya. Kebaik itulah untuk umat muslim. Oke. Marbut-mabro, marbut-marbut masjid, surau-surau, langgar-langgar, musyola-musyola. Insya Allah, Bang, kita akan siapkan kuotanya untuk gratis kebaik itulah. Jadi, kepada para marbut masjid di seluruh Kalimantan Timur, kalau Gubernur Kaltim 2024-2009 adalah Pak Arudim Masud dan Senawaci, jangan khawatir. Berangkat ke Makkah. Baik itulah. Gratis. Insya Allah. Mantap. Luar biasa. Emang masih ragu? Insya Allah. Oke, ada tujuh program. Oke, ini tentu tidak bisa dilakukan seorang Rudy Masud sama Senawaci. Yes, betul. Butuh tujuh. Sibungan masyarakat. Kira-kira feedback yang dibutuhkan Pak Rudy apa untuk masyarakat mendukung program ini semua? Yang pertama, Bang, kita bicara tentang politik kebangsaan dan politik praktis. Oke. Politik kebangsaan ini berbicara tentang nilai-nilai luhur. Pengabdian kepada masyarakat, Nusa dan bangsa melalui diskusi-diskusi kajian-kajian dan penyelitian. Oke. Sementara kami hari ini, Bang, berbicara kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur bicara tentang politik praktis. Yang instrumennya adalah kemenangan. Oke. Kalau kita menang, semua program ini bisa kita eksekusi semuanya, Bang. Oke. Jadi syaratnya harus menang. Maka kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, kalau pingin semuanya gratis pol, maka harus gas pol, semua harus ke TPS, Bang. memenangkan Rudy Masud. Rudy Seno. Seno. Semua bisa sukses. Semua bisa sukses. Sukses. Boleh, teman-teman, ingat, kalau ingin semuanya jalan, Kalimantan berjalan dengan baik, SDM bagus, Wifi bagus, digitalisasi bagus, kesehatan bagus, rumah untuk orang-orang, pasangan-pasangan muda, maka harus menang. Rudy Seno. Dan terakhir, untuk para marbot nih, yang paling penting, itu harus memenangkan Seno Aji dan, eh, Rudy Masud dan Seno Aji. Baik. Kayaknya, ada satu lagi pertanyaan. Silahkan, Bang. Saya ini melihat, IKN ini belum banyak berbuat untuk Kaltim. Harapan Pak Rudy, ketika nanti menjadi Ibu Kota betul, apa yang harus dilakukan, pemerintah Kalimantan Timur, yang insya Allah dipimpin Pak Rudy Masud dan Masen Aji, apa yang harus disiapkan? Menurut saya keliru. Dengan adanya Ibu Kota Nusantara, menjadikan Kalimantan Timur ini lompat jauh sekali ke depan. Pertama, kita bisa melihat infrastruktur, karena seluruh daerah yang ada di Kabupaten Kota, yang ada di Kalimantan Timur, menjadi daerah penyanggah. Itu yang pertama. Yang kedua hari ini, perputaran ekonomi luar biasa. Bedanya Jakarta Dengan Kalimantan Timur itu cuma satu Duit yang berputar di Jakarta 70% Sementara di Kalimantan Timur Sumber daya kekayaannya Bang itu yang lebih menonjol Sayangnya Duitnya tidak berputar di Kalimantan Timur Berputarnya di Jakarta Hari ini itu akan berputar Di Kalimantan Timur Dan ingat dengan adanya IKN ini Bang Semuanya hotel penuh Epek dominonya luar biasa Multiflyer efeknya luar biasa Semuanya makanan luar biasa Bang Perputaran ekonomi luar biasa Bang Dan hari ini dampaknya Kita bisa merasakan Kalimantan Timur Bang yang tadinya Harga tanahnya tidak ada apa-apa aja Bang Sekarang sudah luar biasa Bang Ini memberikan dampak langsung kepada masyarakat-masyarakat kita Jadi sekali lagi dengan adanya Ibu Kota Nusantara Menjadi ekonomi itu Tidak lagi Jawa sentris Tetapi menjadi Indonesia sentris Orang tidak semuanya lagi Bang ke Jawa Orang Bang hari ini datang ke Kalimantan Khususnya Kalimantan Timur Ingat Bang Kalimantan Timur ini Luasnya luar biasa Bang Dan semua di Kalimantan Timur ada Bang Terutama yang berkata dengan sumber daya alam Saya makanya menginginkan Dengan adanya sumber daya manusia Kita tidak lagi mengandalkan sumber daya alam Tapi bertransformasi Bagaimana sumber daya alam itu kita olah Agar memiliki nilai tambah Dan ini juga menyerap tenaga kerja kita Saya menginginkan di Kalimantan Timur ke depannya Bang Pengangguran itu minimum adalah 0,0 sekian persen Jadi jangan lagi ada masyarakat Kalimantan Timur yang menganggur Dan itu harus disusun dengan pendidikan tadi Dengan pendidikan dan program-program yang telah kita siapkan Yang linier antara program pemerintah pusat Dan pemerintah kabupaten kota Yang dimana gubernurnya adalah sebagai perpanjangan tangan Begitu Oke, satu lagi Saya pernah ngomong dengan beliau Bahwasannya Sebenarnya Balikpapan Samarinda itu tak perlu jalan tol Tapi yang dibutuhkan justru dari Kalimantan paling utara Ke selatan itu terkonek dengan jalan yang jalan umum Siap Masih? Masih? Dalam pikiran kan? Masih Jadi yang pertama Bang Hari ini yang harus kita buka Jalan itu yang dari Mahulu Sampai ke Kutai Barat Hari ini ke Kutai Barat Bang Berarti Pak Rudi tahu kalau Mahulu belum punya akses Sangat Bang tahu Bang Jangankan Mahulu Kukubarnya pun kita tahu Bang Kukar Kukar Jangankan Kukar Bang Kukar masih ada kepala desa kemarin Oke Di desa Tanjung Batu Dia mengeluh Akses jalannya tidak punya Sementara di depannya itu ada IPP Independent Power Plan Iya, iya, iya Kita nggak punya jalan Gimana? Saya sebenarnya mau kritik Siapapun yang jadi calon gubernur itu Kalau belum berpikir soal Mahulu Kutai Barat Jangan Nah, udahlah Kita terlalu jauh mikir Kutai Kertanegara belum punya akses jalan Bang Oke, oke Ini kan menyedihkan Iya, iya, iya Daerah ini Bang Ada namanya satu Desa namanya Kenoan Bang Hmm Listriknya pun sampai detik ini yang nggak ada Bang 197 tahun desa itu berdiri listrik mandiri Hmm, oke Negara belum hadir di tangan-tangannya Bang Kita terlalu jauh memikirkan yang disaat Tapi ingat Mahulu akses jalan harus segera dibuka Kutai Kertanegara Kutai Barat harus bisa terbuka Hmm Karena biaya logistiknya sangat mahal Iya, iya, iya Karena harus lewat sungai Mahal Bang Lewat sungai lebih mahal lagi Iya, iya, betul Semua Dan ingat Mahulu itu Bang Berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia 60 kg dari Mahulu Mahulu harus segera kita bangun Mahulu harus segera kita buat akses jalan Ini saya suka Karena kalau ngomong calon gubernur pasti berfikirnya balik papan sama Rina Kutai Kertanegara Karena disitulah cerut suara Tapi Pak Rudi Mas'ud berbicara yang lebih global Karena beliau tahu Mahulu aksesnya masih memprihatikan dan itu menjadi catatan beliau Kira-kira begitu Bang Saya akan bawa Abang suatu saat Kita ke Mahulu Oke Kutai Barat Biar Abang bisa menyaksikan live langsung Baik Saudara-saudaraku dikubar ke Mahulu Nantikan kami Meskipun suaranya dikit Oh siap Tapi karena Iya Kalau kita ngomong Kalimantan Ini bukan masalah sedikit banget ya Bukan elektoral ya Bukan Ini soal bagaimana mengangkat harkat martabat Kalimantan Timur Ini yang harus saya ketahuin Bang Saya Dil Dil Siap Oke luar biasa Kayaknya kalau berlama-lama Waktu beliau juga tidak cukup Nanti kalau ada kurang-kurang Kami akan menangkapi dengan wawancara di luar ini Tapi luar biasa Pak Rudi Hari ini dibuktikan bahwasanya calon gubernur kita Respect dengan pers Respect dengan media Dan saya diterima lagi-lagi di ruang makan beliau Minum dulu kopinya Pak Oh siap Sebelum diakhiri Kopi Kopi Saya masih ada satu pertanyaan setelah saya minum kopi Oh siap Saya juga minum kalau begitu Pertanyaan terakhir saya Kadang-kadang Pemimpin yang tidak dipilih secara pemilihan Itu menjadi representasi dari pemerintah pusat Saya mendengar beberapa kali PJ Gubernur Kalimantan Timur itu Seperti dianggap tidak expert Tapi saya mau tanya ke Pak Rudi Tanggapan beliau terkait dengan PJ Gubernur Kalimantan Timur PJ Gubernur Kalimantan Timur menurut saya Bang Pertama orang yang sangat expert Karena beliau adalah dirjen otoorda Otonomi daerah Jadi menurut saya sangat punya kapasitas Memang karena ini adalah PJ Ya menunggu bagaimana nanti kegiatan pilkada Segera berjalan dan akan sampai pada waktunya Tetapi hari ini menurut saya Pak Akmal Malik Sangat punya kapasitas dan punya kompetensi luar biasa Itu terbukti dengan hari ini Pemerintahan berjalan dengan baik Dan baik sekali yang ada di Kalimantan Timur Tugasnya PJ adalah mengantarkan Tugasnya adalah mengantarkan Untuk pemimpin definitifnya Bang Karena memang bukan pejabat publik Memang bukan pejabat publik Dia adalah Itu ditunjuk Itu yang namanya adalah offentive Bukan elected Kita tunggu kalau begitu Bang Clear Aman Jadi kita masih apresiasi Pak Akmal Malik Kita perlu memberikan apresiasi Sudah mengantarkan Sudah mengantarkan dengan baik Dan membuat Kalimantan kondusif Tetap semuanya kondusif dan IKN berjalan dengan baik Terima kasih banyak Pak Akmal Baik terima kasih Saya Ibnu Tafik Juwarianto Luar biasa ketemu dengan calon Gubernur Kalimantan Timur Pak Rudi Masud Yang insya Allah jadi pada November Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia